Intro Hai hai hai, selamat datang kembali di channel ini Memiliki banyak uang, pastinya membuat semua orang lebih leluasa memilih pendidikan mana saja yang akan dipilih Banyak diantara artis tanah air yang melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia Sebut saja Institut Teknologi Bandung atau ITB Memang pendidikan yang satu ini banyak diminati semua orang karena masuk dalam kampus terkenal Yuk intip siapa saja sih artis yang ternyata lulusan ITB Adakah ide lah kalian guys? Namun sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar selebriti 1. Purwacaraka ITB merupakan salah satu kampus yang cukup terkenal dan telah banyak melahirkan banyak tokoh Dari kampus ITB, lahirlah tokoh-tokoh bukan hanya dalam dunia teknik Ada juga yang dari ekonomi, politikus, seniwan, bahkan juga budayawan Memang pada dasarnya nama ITB secara resmi berdiri sebagai salah satu perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia Yang ada sejak tanggal 2 Maret 1959 Namun kampus yang memiliki lambang ganesa di Bandung ini menjadi perguruan yang paling tinggi dan pilihan di Indonesia Secara defakel usianya sudah mencapai 100 tahun ya guys Menurut beberapa sejarah yang telah dipelajari, ITB sudah berdiri sejak 3 Juli 1920 Sebagai perguruan tinggi Belanda dengan nama Tehnisse Hauge School Te Bandung Atau yang sering disingkat menjadi TH Te Bandung Banyak tokoh-tokoh penting di Indonesia yang merupakan lulusan ITB Di antaranya yaitu mantan presiden BC Habibie, Burizal Bakri, Suci Wotejo, dan masih banyak lagi lainnya Kita bahas dulu yang pertama kali yaitu Purwacaraka Pria yang memiliki kemampuan dalam dunia musik ini cukup dikenal di dunia hiburan tanah air Tak heran jika namanya yang seringkali disebut dalam acara televisi Ternyata musisi Kawakan yang satu ini merupakan salah satu lulusan ITB loh Dia merupakan lulusan angkatan tahun 1979 Berbeda dengan para lulusan ITB lainnya Pria yang satu ini lebih memilih jalur musik sebagai hobi dan bakatnya Awalnya dia hanya hadir dalam job kecil-kecilan Seperti reoni anak sekolah hingga pesta pernikahan Tapi siapa yang menyangka Jika saat ini namanya sudah banyak dikenal oleh banyak orang 2. Suci Wotejo Mendengar kata ITB yang pertama terpikir adalah orang serius Nggak bisa bercanda, kaku, atau bahkan tidak paham seni Eits, jangan salah Di kampus ini ada juga jurusan seninya loh Meskipun yang bergerak di bidang seni tidak semuanya berasal dari jurusan ini Siapa sangka Di balik pembawaan eksentrik dan pemahaman luas dan mendalam soal budaya Pria kelahiran Jumber Jawa Timur ini tersembunyi kejerdasan di bidang ilmu pasti Mereka yang beranggapan bahwa orang seni pasti alergi matematika dan fisika Karena harus mengkaji lagi sosok Suci Wotejo Yang dulunya mengenyang pendidikan di dua jurusan sekaligus di ITB Yaitu teknik sipil dan fisika 3. Indra Herlambang Salah satu aktor yang juga pernah menimba ilmu di ITB Sama dengan Amin yaitu Indra Herlambang Pria yang kerap memakai kacamata ini mengawali karirnya sebagai pembawa acara dalam radio Namun dengan bakat yang dimiliki Ia telah sukses menjadi seorang presenter dan penulis yang terkenal Semua itu tidak lepas dari pendidikannya yang FSRD di kampus tersebut 4. Pak Raden Hayo, kalian pastinya pernah dengar nama ini kan? Bagi kalian yang pernah menonton serial Unyil pastinya mengenal sosok yang satu ini Lulusan seni rupa ITB tahun 1960 ini Sangat berjasa dalam mengisi masa kecil anak-anak Indonesia lewat karyanya si Unyil Saking populernya si Unyil, karya pria bernama Suyadi ini sampai mengalami remake di tahun 2000an hingga masih bisa kita nikmati sampai sekarang 5. Nirman Dewanto Sosok pria yang satu ini banyak dikenal masyarakat sebagai pemeran Albertus Sugiyo Pranoto dalam film Sugiyo Ini dikenal publik sebagai sastrawan, kurator, atau kritikus seni Tidak banyak yang tahu jika ia merupakan salah satu lulusan di TB angka tahun 1987 Lantaran hal tersebut tidak pernah ia sampaikan pada awak media 6. Irawan Karseno Memang, perguruan tinggi ITB ini banyak menghasilkan tokoh atau orang-orang yang berpengalaman Salah satu orang tersebut yaitu Irawan Pria kelahiran Surabaya 56 tahun silam ini lulusan jurusan FSR di ITB angkatan 1977 Sampai saat ini sudah sangat banyak karya yang ia hasilkan Beberapa karyanya sudah banyak terpampang di pameran lukisan Baik di dalam negeri ataupun di luar negeri 7. Widayanto Banyak yang belum tahu jika pria tampan ini merupakan lulusan ITB Pematung ternama ini jubulan FSR di ITB dan mengambil spesialis pembuatan patung dari bahan keramik Pangsa-pasarnya papan atas dan premium sehingga hanya segelintir kolektor dan penikmat seni yang sanggup membeli karya-karyanya Jadi tak heran ya jika pakatnya memang tidak tersaingi 8. Gitorolis Bagi kalian yang mencintai musik raw, pastinya sudah tahu dengan sosok pria yang satu ini Rocker ini telah menjadi salah satu rockers yang diidam-idamkan oleh banyak orang Tidak hanya anak muda namun orang tua juga banyak yang mengenalnya Namun karyanya hanyalah tinggal kenangan Lantaran Gitor telah diketahui meninggal dunia pada tahun 2008 silam Hmm perlu kalian ketahui ya guys Pria yang identik dengan jenggat lobatnya ini ternyata pernah mengenyam pendidikan di ITB lho Nomor 9 Candil Waduh-waduh gak nyangka banget ya guys Jika pria yang satu ini masuk dalam deretan lulusan ITB Pria yang sangat unik dan menarik, kelantaran tampilannya dengan rambut keriting ini sudah lama terjun dalam dunia hiburan Saat ini, ia merintis karirnya sebagai vokalis grupen Seu Reus Nomor 10 Al Ming Masih ingat dengan sosok pria yang satu ini guys? Ya Al Ming merupakan aktor yang cukup dikenal di dunia hiburan tanah air Pria yang memiliki ciri khas tubuh ramping dan rambut gondrong ini Memulai karirnya di dunia hiburan sebagai seorang komedian yang ditekuninya sebelum dirinya lulus di pendidikan tersebut Namanya semakin terkenal Lantaran bergabung dengan grup komedian Extravagansa yang ditayangkan oleh TransTV Wajahnya sudah kerap kali muncul di layar kaca televisi Usut demi usut, ternyata Al Ming merupakan salah satu lulusan ITB lho Ia dulunya kuliah di jurusan FSR di ITB tahun 1999 Nomor 11 BJ Habibi Mantan presiden yang dijuluki bapak pesawat ini sudah banyak bukan rahasia lagi Jika termasuk dalam deretan lulusan ITB Bahkan berkat kepandainya mantan presiden Habibi ini Pernah mendapatkan suatu penghargaan saat dirinya masih menimba ilmu dalam institut Jadi tak heran ya guys Jika dirinya memiliki kemampuan yang sangat pandai Apalagi dalam dunia perakitan pesawat Terima kasih telah menonton hati Terima kasih.